DAS pria berusia 26 tahun, warga Batar Gebang, kota Bekasi hanya bisa pasrah saat digering Satresklin Polsek Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jumat Sore. Pelaku yang berprofesi jadi supir angkot di kawasan Batar Gebang ini harus berurusan dengan hukum setelah mencuri motor di Kampung Sukadami, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Dalam aksinya, pelaku melakukannya bersama teman wanitanya yang berinisial TA yang buron. Sebelum mengeksekusi kendaraan sasaran, kedua mencari pelajar yang nongkong dan pura-pura saling kenal, lalu meminjam motornya. Setelah itu, pelaku kabur dan motor kurban dijual di Karawang. Tersangka mengaku terpaksa melakukannya karena terdesak kebutuhan ekonomi keluarga, apalagi hasil narik angkot dirasa pas-pasan. Dari keterangan polisi, pelaku sudah lebih dari dua kali beraksi di sejumlah lokasi di kota dan Kabupaten Bekasi. Dari tangan pelaku, polisi mengemankan barang bukti diantaranya satu motor lengkap dengan STNK, selana jeans, dan jaket yang dipakai pelaku saat beraksi. Untuk modusnya, yaitu pelaku ini, pelaku dua orang berpura-pura mengaku sebagai temannya orang tua korban bahwa pelaku meminjam kendaraannya korban. Kemudian setelah dipinjam, digunakan oleh pelaku, kemudian kendaraan tersebut selama beberapa hari kemudian tidak kembali. Akhirnya korban melaporkan diri ke polisi Cikarang Selatan. Sudah berapa banyak korbannya? Jadi menurut beberapa keterangan saksi bahwa pelaku ini yang melaporkan ke polisi Cikarang Selatan, sudah ada empat korban yang salah satu diantaranya yang sedang kita ungkap. Saya perlu berpura-pura menjadi teman bapaknya. Tapi sebelumnya kamu memang sudah mengenal sama orang tuanya gitu? Belum. Itu sampai kamu punya ide kayak gitu dengan mengaku sebagai kenal dari orang tuanya, gimana? Ya ini saya ada sendiri aja. Karget kamu sendiri memang para pelajar gitu? Enggak, enggak, enggak pelajar juga Pak. Tapi korban-korban yang ini apa? Pelajar. Pelaku sengaja menarget pelajar karena dianggap mudah dibohongi. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancap pasal 378 KUHP dengan kurungan maksimal 4 tahun. Amarullah, Medar TV, Terima kasih.